Pak yang jadi parameter setelah Pak Prof Winaso bebas, kemudian Prof Winaso podcast di Jakbali, ngomongin Giri Prasto itu yang namanya. Semestinya tidak, hanya kesalahan, maaf ini, kesalahan persepsi. Misi nyenggol Giri. Kita keseorang saja dengan Giri, habis itu kita sedih. Tidak, Prof Winaso di telepon sama Koster. Tidak, tidak di telepon, anak buang, anu, kan dia tidak. Anaknya Prof, protes tidak? Tidak, saya beritahu. Kita kasih kepada saya. Seperti di protes? Pernah ditanya. Oh, Pak Pak Pak. Saya jelaskan. Ya kita coba dijelaskan. Kalau misalnya saya menilai Pak Giri itu, nanti kalau ada sedangan pajar non-material, paling pertama, tahu-tahu misalnya, angka 2 sih tepuk, jika angka 1 deh gitu, di kartu suara. Berarti ada serangan in material ini. Magic? Magic? Gak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wih, semuat Tuhan Jagbali. Kali ini Jagbali yang datang ke Jembrano langsung. Di rumahnya Prop Winase di desa Tegal Cangkring. Baler Beliagung. Banyar? Banyar Baler Beliagung. Baler Baliagung. Jadi. Gimana kondisi politik Jembrano ini, Pak? Saya kira tenang-tenang dan mengalir. Menurut pengamat-pengamat, Jembrano paling seru. Nah. Pilkadanya, karena waktu belum keluar rekomendasi, tapi karena Pak yang jadi parameter, setelah Pak Prop Winase bebas, kemudian Prop Winase podcast di Jagbali, ngomongin Giri Prastu itu yang namanya. Semestinya tidak. Hanya kesalahan, maaf ini. Kesalahan persepsi. Kita memang kan, kita membandingkan, bukan membandingkan jalannya. Jadi, saya cerita prestasi. Yang saya menilai, prestasi itu bukan jumlah uang. Tapi prestasi itu inovasi yang dilakukan. Oke. Ya, long saya sekarang pendukungnya Pak Giri Prastu. Kan jadi gini, Pak. Dianggap lah oleh lawan politiknya Pak Winase. Dulu, Prop Winase bilang Giri Prastu tidak berprestasi, tapi sekarang malah dukung gitu gimana? Bukan, bukan tidak berprestasi. Gimana, gimana, gimana? Nah, semestinya kalau dibandingkan. Kita cerita, yang namanya berprestasi itu, Naksing lah bisa nyakan, itulah yang berprestasi. Kalau Naksugih bisa melihat sesuatu, bukan prestasi. Oke. Nah, jadi oleh karena itu, dan sekarang, maaf, bukan pendukung Pak Winase, saya ketua tim sukses di Koster Giri di Jemberano. Saya ketuanya, saya koordinatornya, kena nih. Di lapangan apa nggak kontradiktif? Malah, kita selalu, dan kita juga, dalam pemilihan, selalu mengatakan bahwa kita memilih yang terbaik. Kita sebutkan apa adanya. Kita nggak mau omon-omon aja. Kita nggak mau ada cerita yang tidak ada fakta. Kita cerita ada fakta. Dari sana lah memutihkan bahwa Prop Winase ini apa adanya. A, B, A, B. Iya, ngapain kita harus, kasihan masyarakat. Karena sekarang konstelasi politik, akhirnya karena Koster Giri berpaket, jadinya ini harus didukung gitu. Iya, kita tentu membandingkan. Pemilihan adalah membandingkan. Membandingkan indikatornya jelas. Kalau saya bilang indikator, ya saya pakai indikator awal secara, apa namanya, identitas, pasti pendidikan. Sudah begitu, kalau kompetensi, cerita kompetensi adalah pengalaman. Jadi, pendidikan, pengalaman, kita bandingkan. Siap, siap. Kan siapapun bisa menilai itu. Nah, jangan Pak Winase aja menilai masyarakat. Masyarakat pun menilai gitu. Bali harus bisa menilai. Identitasnya seperti apa, sudah gitu pendidikannya seperti apa, juga itu pengalamannya seperti apa. Siap, Pak Pijin minta kopi Pak. Oh, ya silahkan. Ini kopi Jimbarwana namanya. Oh, ini kopi Jimbarwana. Iya. Nyobain kopi Jembrana. Bukan Jembrana, Jembarwana. Oh, Jembarwana. Jembarwana. Iya, iya, iya. Sambil nge-fave boleh Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Santai aja lah. Santai aja. Sponsor dikit dari Antisara Vapeshop. Nah, iya. Yang satu-satunya buka 24 jam. Iya, itu Vapeshop yang buka 24 jam ya. Bro, dengan adanya Prabowo kemarin ke Bali, Prab nggak khawatir kembang Bang Ipad ini akan dikerus suaranya gitu? Maaf ya, untuk di Jembrana, mereka punya realistis melihatnya. Mereka realistis? Mereka realistis melihatnya bagaimana Bang Ipad, itu realistis melihatnya. Bagaimana kaitannya dengan Pak Prabowo, bagaimana dengan Pak Bro, kita sudah realistis melihatnya. Jadi, mereka, masyarakat Jembrana ini cerdas mengdikotomikan, oh ini konteks Pilpres, ya Pilpres, ya Pilpres, ya Pilkada, ya Pilkada. Itu orang Jembrana, saya kira orang Bali juga bersih, begitu. Dulu konteks Tamba Ipad, ya Tamba Ipad, ya Bang Ipad, ya Bang Ipad. Bisa membedakan, bisa membedakan, jadi saya sangat realistis, ya, sangat realistis melihat kondisi ini. Dan orang Jembrana, saya kira, maaf, sangat cerdas untuk itu, ya gitu. Kalau di Jembrano, gaya politiknya sama nggak dari daerah, sama dengan daerah, anggaplah di Badung, misalnya, yang menggunakan prajuru, gitu. Di Jembrano gimana, Pak? Saya kira Jembrana, walaupun, tentu kalau yang mempergunakan prajuru pasti incoming, kan? Oh, betul? Saya nggak tahu. Biasanya, yang ada kaitannya dengan secara struktural, tapi prajuru Jembrana juga sudah pinter, sekarang. Pinter juga. Sudah pinter dan sudah cerdas, sekarang. Boleh, saya dalam hal, apa namanya, kebijakan pemerintahan, saya ikut mereka, tapi dalam pemilihan, tidak. Siap, siap. Jadi, sangat cerdas, gitu. Iya. Jelai mengatakan kemarin, setiap kami menghadirin, mulai dari Gilimanu, hari kemarin aja, mulai dari Gilimanu, semua perangkat adat ada. Sudah gitu berpindah, saya ke, apa, Banjar Satria? Sama. Sudah begitu, saya berpindah lagi ke penyaringan, sama. Dan, dimulai tadinya dari, pekutatan. Oke. Pekutatan, Gilimanu, Banjar Satria, sama, sama. Jadi, perangkat adat. Malah ada statement yang mengejutkan buat saya. Di, apa namanya, di Banjar Satria, yang kita tadinya ngundang Pak Bendese Pendem, yang kita ketahui, mereka itu adalah kader Golkar tadinya. Sudah begitu, kita undang, kita ajak komunikasi dengan baik, kita cerita kebetulan itu pernah menjadi klian Banjar waktu Pak Winaseh jadi Bupati. Saya ajak komunikasi, malah naik ke panggung, langsung mendukung Bang Hipat. Naik ke panggung. Ya, jadi, luar biasa. Saya, saya aja, waduh, ternyata pendekatan komunikasi yang hanya setengah jam, sudah bisa meluluhkan. Nah, luar biasa. Malah, langsung dia pakai dua jari dengan dua jari, dan malah jaketnya pakai gambar kepala parteng. Oh, dia pakai jaket kepala parteng. Ya, ya, kan kita, dan di saat itu dengan pernyataan. Kebetulan di depan Pak Koster. Oh. Di depan Pak Koster. Jadi, malah di depan Pak Koster itu menyatakan, sanggup mendukung Bang Hipat, sampai beberapa orang menyatakan, sing, nyempong, ya kita bisa. Nah, semua bilang, tadinya curiga, dia akan berbohong, ternyata dia tidak berbohong. Oh, luar biasa. Jadi, kepala, eh apa nam, bendese adat pendem. Pendem itu? Ya, biasa pendem. Jadi, oleh karena itu, ternyata situasi komunikasi yang baik, bisa merubah. Oke, oke. Pilihan, misalnya begini Pak, kan rahasia umum kan, kekuasaan itu bisa, apalagi Prabowo Presiden kan bisa menggerakkan alat negara, bisa mengguyur bansos, menjelang-jelang gini itu, sudah diantisipasi, atau memang jika itu dilakukan, gimana nanti? Loh, itu kita sudah beritahu. Jadi, semua pemirsa. Bukan berpengaruh itu? Bukan berpengaruh saja, apa namanya, kita sudah sampaikan. Atau keduanya memang melakukan begitu? Tidak. Tidak. Kita, apa namanya, nyampaikan juga, nanti saat-saat, ada serangan pajar pun kita cerita. Serangan pajar pun ada, nanti serangan pajar, kita sudah monitor, serangan pajar akan ada 300 ribu. Dan kita sudah proteksi. Monitor sudah begitu, ses, akan ada begitu, saya bilang, per orang 300 ribu. Nah, kita sebutkan, kalau dikasih 200, jangan diterima. Karena, berarti 100 diambil tim sukses. Oh, gitu. Jadi, kalau itu 300, ambil. Tapi, coblos tetap nomor 2. Ambil uangnya. Ambil uang coblos nomor 2. Gitu. Jadi, kita sudah semua, bekali, setiap saya kompanye, saya juga sudah, sudah sampaikan begitu. Pasti akan ada serangan pajar. Itu, serangan pajar material. Oke. Ada serangan pajar non-material pun kita. Gimana itu? Nah, terus terang, saya tidak kalah, apa namanya, namanya trik, kan bisa saja. Nanti kalau ada serangan pajar non-material, paling pertama, tahu-tahu misalnya, angka 2 sih, tepuk, jika angka 1 deh, di kartu suara. Berarti ada serangan in material. Magic? Magic. kan ada yang begitu. Itu kan, kita akan ngomong itu, saya juga ngomong begitu. Gimana yang begitu-begitu? Saya, saya kan, harus ngomongin dulu. Oke. Walaupun kita tidak tahu, saya bilang, kalau memang, nanti ternyata, ada serangan seperti itu, ya, satu, yang muslim, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Yang Hindu, ucapan, Trisandia dulu. Oh, gitu. Masuk. Tapi, kalau, dengar bahwa itu, dukunnya dari, Banyuwangi. Saya bilang gitu. Siapa tahu nanti, dukunnya dari Banyuwangi. Nanti tanya Pak Winase, saya bilang, tanya Pak Winase, dukunnya Pak Winase, dari Banten. Dukun Banyuwangi versus Banten. Nah, karena, Pangjauhan berdiri. Itu kan, dia juga harus diberi, biar dia pede. Masyarakat dia pede, bahwa ada Pak Winase di belakangnya. Dan, sampai saya cerita, kalau masih ada tidak mampu, sudah mengucapkan Trisandia tidak mampu, terakhir, sebut nama Pak Winase tiga kali. Nah, itu hanya memberikan kepedean. Kepedean. Nah, biar dia, bahwa Pak Winase ada di belakang. Jadi, biar lebih pede dia. Sampai sekarang, berarti masih, kuat, pengaruh, Pak Winase, atau loyalisnya Pak Winase, masih, solis enggak Pak? Kita juga, dalam kampanye, yang, terakhir-terakhir, kita sudah, langsung, kefokus. Jadi, kenapa memilih, Bang Ipad? Karena Bang Ipad, akan melaksanakan, program seperti, programnya Pak Winase. Nah, jadi, atau kita balik. Kalian mau, ke depan ini, program seperti Pak Winase, atau, kita pertanyaan, programnya Pak Winase, baik atau beli? Yang ini jelek? Oh, baik. Berarti, program Pak Winase, kita harus, wujudkan, pada Bang Ipad. Iya, baru kita cerita, siapa yang harus, wujudkan ini? Ya, satu-satunya, anaknya Pak Winase, dan, anak didiknya Pak Winase. misalnya, kalau masyarakat, berpikir begini, ah, dulu juga anaknya Pak Winase, jadi, buakil bupati juga. Oh, makanya, tadi saya bilang, jadi, kalau dua-dua, jadi bupati dan wakil bupatinya, satu anak didiknya, satu anak kandungnya, menyatu, menjadi satu kekuatan tersendiri. Kalau kemarin, kita sudah sampaikan, saya tidak kenal kamu, sebelum, 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 apa, Kambu yang nyari saya, untuk meminta Bang Ipad. Jadi, beda. Jadi, kalau sekarang, saya, mengawinkan dengan, apa namanya, Kembang. Dan, di goreng, di media sosial, Kawin itu, sampai di sebar, katanya, menurut, yang nyebar, itu bukti, katanya, Pak Winase, katanya, sampai bukti, C, rekening, eh, gitu, gimana itu? Nah, kalau itu, kita sudah berarti, bukan itu saja, Pak Tambo, setiap kali, mau kampanye dulu, selalu mengatakan, kalau ingin, kan Pak Winase di Pak Kitameng, kalau ingin Pak Winase keluar, coblos, Tambel. Oh, di balik. Kampanyanya begitu, bisa di, semua masyarakat sudah tahu, sekarang pun, gimana? Buktinya setelah Pak Tambo terpilih, tidak, bukan tidak bisa keluar, nengokin aja singtain. Tidak pernah, sama sekali. Ada dua kali, nengokin, berapa kali aja. Dua kali dari, empat tahun, ya. Empat tahun, cuman dua kali. Berarti kan, nggak lunga cepok, apa itu lunga pampide, ya. Jadi kan, jelas ininya. Itu yang membuat. Masyarakat juga sekarang, akhirnya, pernah dengar Pak Tambo, janji, oh semua, masyarakat iya, berarti banyak, Pak Tambo, apa, bokbok, bosing, bokbok, kan itu jawaban masyarakat. Kan kita ngikutin masyarakat, saya akan ngomong, berarti Pak ngomong Pak Tambo, iya memang, bongbok, gitu dia masyarakat. Kan saya ngikutin, bukan saya yang ngomong, bongbok, yang ngomong, bongbok masyarakat. Nah, itulah kampanye itu berjalan. Termasuk, setelah itu, pasti, finalisasinya, kalau begitu, kalau sudah Pak Tambo, bongbok, ganti sih yang Bupati ini, kan gitu saja. Nah, iya kan. Cukup politik. Nah, iya kan, kalau, pasti dia om, kalau begitu, kalau mau, seperti itu kan mau ganti Bupati ini, iya, udah, coblos nomor dua. Oke. Kan, tidak, tidak kita, ngomong, apa-apa, kita ngomong, ikut aliran masyarakat saja. Aliran masyarakat saja. Jadi, yang ngomong, gomong-gomong juga masyarakat, bukan kita, gitu lah. Nah, kalau kita kan, fitnah namanya itu. Hmm, berarti, kalau Jembrano kan, hampir 40 persen, warganya non-Hindu, muslim. Oh, 30 persen ya. 60. Dari 30 itu, kita bisa melihat, saya kan sekarang fokus tadi. Sementerian, eh, saudara kita di muslim, gimana arahnya? Kita baru, saya, saya fokus hari ini, saya fokus, satu hari, dengan P3. Oh, P3. Satu hari dengan P3, makanya, istilahnya ini, apa namanya, satu hari dengan P3, siapa, apinya siapa itu? Matinya, matinya, matinya. Oh, ya, ya, aja, aja. Kalau kemarin, telur asin pecah tiga, sekarang, telur asin pecah dua. Hmm, kaya miskin, cobros nomor dua. Hmm, ya, jadi, telur asin, pecah dua. P3. Kalau dulu, kalau dulu istilahnya, telur asin, pecah tiga. Kaya miskin, P3. P3. Sudah bikin, pantun begitu? Dukam banyonya? Dukam banyonya. Jadi, oleh karena itu, kita melihat, memang, kalau kita lihat sekarang, warga miskin, 30 persen. Apa namanya, anggota dewannya, hanya lima. Hmm. Kan kurang. Oke. Ya, setidak proporsional. Pak, kita bicara jembrano ke depan. Misalnya, emang bisa Pak, jembrano ini dikembangkan lagi, menurut Pak Winase? Sangat mungkin. Apa yang potensi yang, banyak sama mungkin, terutama, kekuatan yang ada di dalam. SDM terutama. Ya. Kita ketahui, zamannya Pak Winase, kita itu yang, kita juga kampanyekan, zamannya Pak Winase, APBD, hanya 500 miliar. Oke. Oke. Zaman sekarang, APBD, serat, 1 triliun, 172 kali lipat lebih. Jamannya Pak Winase, kita mulai setat, penggradisan, SMA, anak apa, sekolah, apa namanya, penggradisan biaya, kesehatan, penggradisan, apa namanya, pajak, sawah, itu bisa? kenapa sekarang, yang dua kali lipat, tidak bisa? Kan terlalu bodoh kita. Salah manajemen, dari pemimpinnya kah? Atau, saya tidak mengatakan, karena belum kita masuk, ke manajemennya. Tapi yang jelas, secara, faktual kita, faktual kita lihat, pidang, pidang ngelah pipis, lima-lima ngatu. Ngidang, ngapuk, gaib. Nah, janin ngelah pipis, dua kali lipat, plus. Bukan dua kali lipat, dua kali lipat, plus. Jadi, masa sih bisa sih? logika berpikir, jadi, anggap aja, berapa sih, kenaikan inflasi? Paling inflasi, dalam 20 tahun itu, saya tidak ada dua kali lipat. Ya, ya. Inflasi paling, 10-20 persen, itu sudah, kita hitung inflasi. Oke. Nah, tetapi, apa yang sudah dilakukan, zamannya Pak Winase, banyak sekali, mulai KTP, EKTP, yang, danah yang sekarang jadi, program bos itu. Berbohon bos, sudah begitu, program, JKJ, JKJ itu, belum lagi, jagat NATO, terselesaikan, tanpa urunah. Apa namanya, gedung. Dulu Pak, terpilih, lewat pemilihan langsung, gak? Pemilihan langsung, langsung. Oh, dulu ya. Kan, mungkin juga, ini adalah menjadi kekuatan, buat Pak Winase, karena pemilihan, sampai hari ini, belum ada yang bisa, menandingi Pak Winase, dalam persentase pemilihan. Berapa persentasenya Pak? 88,56. Lawannya dulu siapa Pak? Lawannya 2. Lawannya terlalu, lemah gak? Jelas, gak lemah, 2 dia, 2. Oh, 2. 3 pasang. 3 pasang. Yang lainnya, dapat 5 persen. 50,56. Gila. Gila. Nah, kalau begitu kan, tidak bisa lihat. Iya, 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 iya. Kekuatannya Pak Winase, sampai hari ini, belum tertandingi, oleh, bupati manapun juga. Di Indonesia? Di Indonesia. Siap. Siap. Nah, jadi, ini, kalau bicara, flashback ke belakang, Pak, kemarin kan, waktu baru keluar dari penjara, bilang, suruh Pak Tamo, tidur aja. Lebih baik, buang-buang duit, gitu. Partai pun belum duduk dapat, tapi akhirnya beliau, gak menyerah, bisa maju. Dengan, itu saya anjungi jempol semangatnya. Nah, terus, semangat. Semangat. Kan, kepedeannya luar biasa. Jadi, merasa kaget gak Pak? enggak, enggak kaget. Oh, memang, hanya semangatnya besar. Oh, gitu. Bukan kekuatannya besar loh. Semangatnya. Semangatnya besar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, benar-benar semangat untuk kepentingan Jembrana. Terus ya. Nah, Aduh, begitu cerita. Keren. Jadi, makanya, saya pun, saya tidak pernah ngomong, Pak Tambo bohong, tapi masyarakat, setiap saya, minta respon. Sebagai contoh, kemarin di Gilimanuk. kemarin, siapa yang pernah menjanjikan SHM? SHM itu, surat, sertifikat, hak milik. Oke. Untuk, semua bilang, Pak Tambo, terus buktinya apa sih? Bombok, 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 jadi semua. Oh. Lah, jadi, saya, begitu caranya dah. Berarti, kalian milih yang bombok lagi. Kalau Pak Tambo, diwawancara oleh media-media, dia bilang, Eh, Pak, itu adik saya, saya anggap adik. Adik dari mana? Adik dari Jepang. Maaf, perkawanan pun tidak pernah. Karena maklarnya saja, puklurnya saja datang ke penjara, meminta IPA. oke, oke, oke. Kalau Pak Tambo, kalau lihat rekam jejak, dulu tidak lolos TPL. Tidak, TPL. Nah, adalah, konten kreator. Oke, oke. Konten kreator, mencarikan pasangan. Datanglah ke Pak Winase. Siap, siap, siap. Di penjara. Saya tidak kenal dengan dia. Kenapa, Pak, yakin? Mau? Konten kreatornya lebih pinter, lebih pinter. Pegang ubatnya. Pegang ubatnya. Dagang ubatnya lebih pinter dari kita. Saya yang penasaran, Pak Giri tidak marah? Tidak malah Pak Giri. Oh, tidak. Maaf, jelek. Pernah, saya nganter Pak Giri keliling. Tidak, Pak Giri. Tidak, Realistis. Oh, memang, titik saya juga kita sudah, anu beritahu, bukan untuk, awalnya, ada orang protes, anu timnya. Oh, ya, yang Pak Komang biasa itu siapa? Dari timnya, kembang, kembang, apa, atau sebelah? Sebelah. Sebelah itu. Tapi, tapi, kok aneh dari sebelah? Dari sebelah, sampai sekarang pun, menjadi, kontroversinya, keluarga saya. Oh. Jadi, tidak ada, bisa nanti, protes lah, anu, apa namanya, moncolnya, Bujangga Wisnawa. Siapa? Ketua Relawan, Bang Ipat. Oh, ya, ya. Namanya Pak Adiyase. Anggota Dewan, siap. Kemarin dari Hanura. Jadi, ketua Dewan dari, eh, apa, ya, anggota Dewan dari Hanura. Bisa dilihat, benar nggak hubungan saya? Tanya mereka. Ya. Jadi, bagaimana sebenarnya kondisi? Dan ini pun, terjadi, waktu saya jadi Bupati, saya jadi Ketua Moncol, Ketua Bujangga, dia jadi, tanpa ada prosedur, tidak ada, loke sabo, yang melakukan kegiatan, langsung dia jadi Ketua. Oke. Nah, nah ini ceritanya. Tapi, kita akan, harus cari, ikhmahnya. Ya, saya. Ikhmahnya, ya. Jadi, kalau kita nggak tahu, kan kita nggak tahu, mereka itu yang berpikir jelek. Ya. Dulu kita berpikir, baik-baik saja, kenapa pernah jadi anak buah saya, kan? Oh, siapa? Wiasor. Wiasor, kenapa lama jadi anak buah saya. Kok mau Wiasor pernah jadi anak buah? Waktu zaman prop jadi Bupati. Jadi Bupati yang, bawa dari, maaf, nggak ada, semua orang protes, dari seorang guru, bisa menjadi, jabatannya fungsional, bisa menjadi struktural. Oke. Semua, staff saya pun protes. Tapi, saya yakinkan, saya, sudah pikirkan semua. Oh, berarti dulu Pak, Om Wiasor, itu staffnya prop Winaso. Hmm. Mungkin, Pak, Winaso, ada, mecat dia, atau gimana? Oh, nggak. Dipecat sama, bukan dipecat, dipindahkan sama Pak, Putu Arta. Hmm? Oh, kejamannya Pak Putu Arta. Nanti ya, kan ganti jamannya Pak Putu Arta. Oh, dipindahkan. Dipindahkan kembali ke guru SMP 6. Oh, sebelum jadi, staffnya Pak Winaso, guru. Guru. jadi staff saya. Sudah begitu, dia menjadi, pindah ke, lagi ke, Oke. Ke SMP 6. Oke, oke. Non job, malah nggak dapat, nggak dapat jabatan di situ. Iya, iya, iya. Itu, itu ceritanya. Setelah, ini ditarik sama, Pak Tamu. Oh, gitu. Yang lucu lagi, seorang guru sejarah, bisa menjadi, kepala BKAD. BKAD apa? Keuangan dan, keuangan. Iya, kepala badan, keuangan, dan aset merah. Buset. Misalnya, luah kejaman Pak Winaso, staff apa? Infocom. Infocom. Kepala Dinas? Kepala Dinas Infocom. Kepala Dinas dulu Pak. Iya, Infocom. Sudah gitu, Kepala Dinas, transport, itu apa ya? oke, oke, Itu. Sepuluh tahun sama saya. Kenapa kira-kira, Pak Winaso ngomong gitu, beliau sangat, emosi gitu. Ya jelas, emosi. Bukan tidak nyerang, Bang Ipah, tapi justru nyerang. Nyerang Pak Winaso. Oh, nujuannya memang nyerang Pak Winaso? Iya, iya. Bang Ipah, dia dirugikan apa? Iya, jelas dong dirugikan. Kalau mereka tahu bahwa dia guru sejarah loh, jadi ketua BKAD. Kan prop gak ada yang menyebut itu di Ipah. Iya, tapi kan dia sudah berpikir, ngapain dia, dia mengatakan dia yang bikin, apa, visi-visinya, saya sendiri, yang, maaf, saya di penjara itu, bikin visi-visi, karena permintaan dari Gus Long, Gus Long itu meminta kepada saya, saya ngetikkan Gus Long terus, mentransfer ke Pak Biasa. Siap, 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 siap. Ya, maaf, kompetensi aja gak memungkinkan Pak, akutansi ngerti gak? Kepala BKAD yang gak ngerti akutansi. Oh. Ya, kan paham kan, kalau saya setidak-tidaknya, gak usah akutansi lah, setidak-tidaknya, pada ekonomi lah, masih mendingan. Oke, oke. ini guru sejarah. Secara atau orang? Loh, karena kemarin, nariknya karena pangkat. Oh. Pegawai negeri kan pangkat, kadang-kadang membawa dia. ya, ya, ya. Pangkatnya dia sudah pembina, kan? Hmm. Sih. Ya, tapi secara kompetensi, saya tidak melihat keahlian itu. hmm. Nah, gak ngerti kalau dia, datangnya kerajaan wajah pahit, ngerti dia. Oh, sekarang sejarah. iya, dalam waktu renggong, tahu ya. Oke, oke. Wajar pertanyaan saya, kalau tanya, mungkin, defisit aja, untuk menghindari defisit, belum tahu loh saya. hmm, buktinya dia defisit, 120 miliar. Kan di debat, saya amati, oh itu defisit itu kan semua yang, semua defisit, ada aturannya. ada defisit itu maksimal 4 persen. Berarti, kos tergiri defisit juga waktu jatuh. Ya, iya, tetapi jumlah anggarannya berapa. Nah, seharusnya defisit 48 miliar, itu boleh. Tapi, defisit melebihi, 4 persen itu. Bicara defisit kan semua. Semua, semua defisit. Bukan cerita defisit, jumlah defisit. Jumlah defisitnya. Berarti kos ter juga gitu dong. Iya, tapi kos ter berapa, berapa triliun punya anggaran. hmm, ya enggak apa-apa. Misalnya dia 2 triliun, dia 500 miliar pun masih. Menurut Pak Tambo, di debat, saya amati kemarin itu, menonton, oh defisit, yang bedanya dengan provinsi, di provinsi ini enggak cair, di Jemrano tetap cair gitu. Gimana itu? gimana itu? Gimana itu? Nah, itulah makanya. Nah, iya sebenarnya kalau terbuka sekarang. Semua, apa namanya, pembangunan yang ada di Jemrano, kebanyakan di BK, dari BKK Badung. Oh, BKK Badung. Mari kita urut, mari kita urut. Itu yang membuat? Membuat dia, karena dia yang menerima, BKK itu. Dia BKAD kan? Wiaso? Wiaso. Masuknya ke sana? Iya kan masuk ke BKAD dong. Ada potongan enggak? Masuknya kan ke BKAD dong. Oh, iya iya iya, paham. Paham, paham. Jadi, kan kecuali, masuknya ke Kepala SMP, kan enggak mumsim. Oh gitu. BKK Badung, mulai, dan BKK Provinsi. jadi kita mulai, apa namanya, anukrematurium, BKK Badung, sudah begitu rambut siwi BKK Badung, sudah begitu, apa namanya, jagat nate BKK Badung, sempur, hampir, ya. Tapi menurut Pak Mangku, pasti kau, waktu saya ajak podcast, bibah Badung atau BKK, itu memang wajib, itu, hak masyarakat, tapi kan harus proporsional. profesional. Proporsional dan profesional, kan gitu ya. Oh gitu. Yang, kicik-kicik itu yang tidak profesional. Itu, itu yang akan dilakukan, dan itu harus, semestinya setiap, di forum publik, harus menyebutkan, ya, ini benar-benar, bantuan dari BKK Badung. Tapi jangan diakui, dikasih pelang, pembangunan, PMK Bejebrana. Kenapa benar? Oh gitu. Banyak pelangnya begitu. Harusnya, isi BKK Badung. Nggak, BKK Badung. Tapi kalau mekanisme BKK, kan harus memang, melebur ke daerah dulu. Bukan melebur, tapi, tentu rekomendasi dari, daerah. Dan yang ajukan juga daerah. Oh gitu. Itu bukannya gaya politik aja itu Pak? Nah, mungkin aja ya. politik. Kita, kita nggak masuk area itu. Sekarang kalau saya melihat, politik seni, seni, berbengok-bengok. Berbengok-bengok. Seni, memainkan narasi, gitu. Begitu. Tapi, di debat saya, saya kan normatif-normatif aja. Oh ya, karena waktu, dan aturan main, yang ada di debat. Kalau mau debat terbuka, bebas, hanya waktu dibatasi. Profi Naso, yang kandidat debat, kalau seru. saya lebih seru. Kita buka-buka. Habisi. Gitu. Nggak, sampai hari ini kan, belum pindah, kita lihat visi-misi sebenarnya apa sih, nggak ngertinya. Karena menjelaskannya terlalu ngambang. Waktunya pendek. Waktunya pendek juga ya. 5 menit, 3 menit, keng-keng, bang ngomong. Iya, benar-benar. Nggak mungkin. Beda dengan podcast, 1 jam. Sebenarnya, ada, apa namanya, asosiasi podcast ini, bisa mengadakan. Podcastnya Prof, di tempat yang dulu, Wih, hilang ngaruh. Di share kemana-mana itu, Oh, sampai. Terutama di Jemberana, ini sama Kalukan, Pak. Yang berdasar itu. Bisi nyenggol, giri-giri. Nah, kita serang aja dengan giri. Habis itu, kita bisa di... di telepon sama Koster. Nggak ada telepon. Anak buang, anu, kan dia nggak. Anaknya Prof, protes nggak? Ngapain, Bapak. Nggak, saya beritahu. Kita kasih kemana. Seperti di Youtube, protes. Pernah ditanya. saya jelaskan. Ya, kita coba dijelaskan. Kalau misalnya, saya menilai Pak Giri itu, bukan, ini kan karena uang dia memberikan. Bukan karena prestasi. Karena prestasi. Karena uang dia memberikan. Jadi, siapapun bisa. gitu. Jadi, bukan prestasi. Itu yang saya maksud. Kalau saya, kalau kita orang nggak punya, bisa memberikan, itu baru prestasi, baru kita catat. Dan apabila kita memberikan, seribu, kita bisa, apa namanya, apa namanya, aspal licin, mungkin, kalau dua ribu, jelas. Atau batu sikat. Bukan batu sikat. Bukan batu sikat itu gimana? Lebih daripada, yang standar. Yang standar. Oh, itu kiasa. Kiasa. Karena dibully kan, oh, ada batu sikat. Ada batu sikat, tapi maksudnya, lebih nilainya. Oke. Nilainya. Karena nilainya lebih mahal, jelas. Saya sedang juga berpikir, kan masalah yang sekarang dihadapi, Provinsi Bali, itu yang paling fokus. Oke. Ada dua. Apa itu, Pak? Transportasi, dan sampah. Oke. Dan keamanan. Ah, keamanan mungkin. Mereka lah. Mereka. Jadi, kalau itu bisa diselesaikan. Emang bisa, Pak? Bisa. Saya sudah berpikir, bagaimana kita menyelesaikan, lalu lintas itu, tidak hanya merubah infrastruktur, tapi bagaimana merubah kebijakan. Misalnya, misalnya contoh saja. Seandainya kita, benar-benar kita bisa menghitung dengan baik. Kebijakan kita, ada dalam komunitas orang Denpasar, ini kan krodirnya Denpasar dan, Badung, Badung, Giyanyor, 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 Sarbagita lah. Sarbagita. Nah, seandainya kita bisa, memilah-milah. Komunitas, yang ada di, dua, Sarbagita itu, anggalah, komunitas yang terkendali mana? Hmm. Yang bisa dikendalikan mana? Yang bisa dikendalikan ada dua, komunitas yang bisa dikendalikan. Satu, adalah, anak sekolah. Hmm. Dua, adalah pegawai negeri. Oh. Komunitas ini, yang jumlahnya, untuk, Badung, dan Pasar saja, yang bisa dikontrol. ya, Badung dan Pasar saja, itu ada, 12 ribu, untuk pendidikan, dan, untuk ini, 10 ribu, PNS, jadi, itu ada 22 ribu. Kebijakannya seperti apa? Nah, seandainya, ini kita bisa kendalikan. Hmm. Bisa kita kendalikan, dia pagi, yang, apa namanya, yang sekolah itu, kita buka, mulai jam 6, saat, gimana, jam 6, buka, 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 jadi, kita, kendalikan jam, oh, anak sekolah, kenapa, nggak bisa dikendalikan? buka, dia, siapkan transport, untuk, anak sekolah, jam 6, sampai jam 7, atau setengah, mulai dari mereka dulu. Iya, kita, dia tidak boleh, bahwa kendaraan sepeda motor. Sudah berlangsung, belum bisa, jadi sepeda motor, tidak diperbolehkan. Oke, oke. Itu ada, sepeda motornya, yang pagi itu, ada 120 ribu. Wih, siap. 20 ribu. Nah, nah, oleh karena itu, kalau itu bisa dikendalikan, nanti jam 8, golongan pegawai negeri, kita kendalikan juga sama. Oke. Pegawai negeri, apa ruginya, buka negeri, kalau itu dikendalikan? Hmm. Tuh bang, gak bongpel berpadi. Sing tadi. Sing tadi, minimal motor gitu. Tidak boleh. Motor juga gak? Tidak boleh. Harus pakai, kendaraan publik. Wih, kalau itu dikendalikan? Sudah selesai. Mengurangilah. Iya, bukan mengurangi, nanti siang, jam keluar, jam 2, itu punyanya, sekolah juga kita siapkan, seperti itu. Jam 4, punyanya, pegawai negeri, sudah lakukan seperti itu. Sudah begitu, hal lain juga, perlu dipikirin housing, daripada pegawai, yang sekarang mobilisasinya, dari, ee, medajo ke ngelodan, atau kute, bagaimana housingnya, kita dibikin di, di, apa namanya, deket kute, deket sanur, tetapi, banyak sekali, saya melihat, apa namanya, tanah negara, yang kosong, di situ. Diperguna, dibuatlah housing, untuk pegawai negeri. Oke. Jadi, dia tidak mobilisasi, ke sana, tapi, di situ, deket, geser ke, hotelnya dia, geser ke, bariwisata. Itu, artinya tidak merubah, konstruksi, yang ngantian, subway, dan ngantian, apa, dan mini, rel, kan bersebut ke lo, dan, pesenya pun, berusaha yang jelas, lagi jelah, Indonesia, hutang, nah, kalau itu kan, suatu kebijakan, kebijakan tidak ada, diruikan loh itu, kalau murid, setahun yang, sudah mulai, sudah diterapkan itu, cuman, dalam konteks, SD, SMP kayaknya, cuman, tidak maksimal juga, masih, ya kita maksimal, sudah, tidak boleh, bawa sepeda motor, tidak tegas, tidak boleh sepeda motor, bayangin, sepeda motornya, 120 ribu loh, kaya-kaya, menghitungannya, tanpa, harus ada keberanian, di situ, untuk, pemerintah kita, takut, kanan, bos keras, kanan, seingan suara, itu, 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 ya itu salah, padahal, tadi akan, menunjuk, yang baik, wah, muncul baik, yang singkaya, yuk sing, ah, itu terlalu, overthinking, kan, takut, bos kene, kanan, yangan, lima tahun, nyajang, sing pilihan, itu, itu, yang harus, ada keberanian, itu, tentu, main plusnya, sudah dihitung, setiap perubahan, pasti ada, ada, ada yang pro, kontra, itu aja, disitulah kebijakan, disitulah kita menilai, dengan satu, kebijakan, siap, siap, sepanjang, oke, iya, suksama, iya, terima kasih, suksama, yang tahu, prop, agendanya, penuh, setiap hari, suksama sudah mengizinkan, yang, berkomunikasi, dan, nanti kirim podcast, siap, pasti, kita ngomong, kita, pakai bohon, pokoknya, setiap podcast, problem, itu, iya, nanti, siapa tahu, dekat-dekat, pilkada, kita juga siap, untuk itu, terima kasih, terima kasih, Om Shanti, Om Shanti, Shanti,